Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Berjumpa kembali dengan saya Heri Parwanto Di channel WPTW Official Baik teman-teman semuanya Pada kesempatan kali ini Kita akan kembali Membahas soal-soal Tes P3K Tahun 2023 Untuk Guru Agama Islam Bagi teman-teman yang baru Bergabung atau baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe Agar tidak ketinggalan Setiap saya update video-video terbaru Di channel ini Baik teman-teman semuanya Tanpa perlu berlama-lama lagi Kita langsung saja pada pembahasan Soal yang pertama Nah Disini sudah ada beberapa soal Yang saya siapkan untuk kita bahas Pada video kali ini Anda sedang mengajar pelajaran tentang Sejarah Islam kepada Siswa-siswa Anda Bagaimana Anda akan menggunakan Prinsip teori belajar kognitif Dalam pembelajaran ini Nah yang A Anda akan memberikan tugas berat kepada siswa Untuk menguji sejauh mana mereka bisa Mengingat tanggal-tanggal penting Dalam sejarah Islam Yang B Anda akan memberikan ceramah panjang Tentang sejarah Islam Tanpa memperhatikan partisipasi siswa Kemudian C Anda akan merancang proyek penelitian Yang memungkinkan siswa Untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi Sejarah Islam berdasarkan sumber-sumber yang ada Kemudian Anda akan menyarankan siswa Untuk membaca buku teks sejarah di luar kelas Nah kita lihat Dan jawaban untuk soal ini adalah yang Yang C Yaitu Anda akan merancang proyek penelitian Yang memungkinkan siswa Untuk mengeksplorasi dan mengidentifikasi Sejarah Islam berdasarkan sumber-sumber yang ada Yang mana Untuk teori belajar kognitif Ini menekankan penggunaan Pemprosesan informasi yang aktif oleh siswa Yaitu merancang proyek penelitian Akan memungkinkan siswa Untuk aktif dalam mencari informasi Dan mengidentifikasi sejarah Islam Berdasarkan sumber-sumber yang ada Yang sesuai dengan pendekatan kognitif Nah Jika ada tambahan Silakan ditambahkan di kolom komentar Kita lanjutkan Nah seorang siswa mengalami kesulitan Untuk memahami konsep-konsep Dalam pelajaran tentang hukum Islam Bagaimana Anda akan menerapkan prinsip-prinsip Teori belajar kognitif Untuk membantu siswa ini Yang A Anda akan mengabaikan siswa tersebut Karena Anda tidak memiliki waktu Untuk memberikan perhatian tambahan Kemudian Anda akan memberikan tugas yang lebih sulit Kepada siswa Agar dia terdorong untuk belajar lebih keras Kemudian Anda akan menggunakan pendekatan individual Dengan memberikan penjelasan lebih lanjut Sumber-sumber tambahan Dan mendengarkan masukan dari siswa Tentang cara terbaik Untuk membantu pemahamannya Kemudian Anda akan memberikan hukuman kepada siswa Karena kesulitan dalam memahami konsep Dan jawaban dari soal ini adalah Anda akan menggunakan pendekatan individual Dengan memberikan penjelasan lebih lanjut Sumber-sumber tambahan Dan mendengarkan masukan dari siswa Tentang cara terbaik Untuk membantu pemahamannya Nah Yang mana di sini Untuk teori belajar kognitif Mengakui perbedaan dalam pemahaman Dan pemrosesan informasi oleh siswa Nah dalam situasi ini Menggunakan pendekatan individual Dengan memberikan penjelasan lebih lanjut Juga sumber-sumber tambahan Dan mendengarkan masukan dari siswa Akan membantu siswa tersebut Dalam memahami konsep hukum Islam Dengan lebih baik Dan sesuai dengan prinsip-prinsip kognitif Kita lanjutkan pada soal berikutnya Nah Anda adalah seorang guru agama Islam Di sekolah menengah Yang mengajar pelajaran tentang tata cara sholat Bagaimana Anda akan menerapkan Prinsip-prinsip teori belajar behavioristik Dalam mengajar siswa tentang cara sholat Nah yang A Anda akan memberikan teks Dan materi bacaan tentang tata cara sholat Kemudian menguji siswa tentang pengetahuan mereka Yang B Anda akan memberikan ceramah panjang Tentang tata cara sholat Dan mengharapkan siswa Untuk mengingat setiap langkahnya Kemudian yang C Anda akan melakukan demonstrasi Langkah demi langkah Tata cara sholat Dan kemudian meminta siswa Untuk mengikuti langkah-langkah tersebut Kemudian yang D Anda akan meminta siswa Untuk membaca buku-buku teks Tentang sholat di luar kelas Nah jawaban dari soal ini Tentunya adalah Yang C Yaitu Anda akan melakukan demonstrasi langkah Demi langkah Tata cara sholat Dan kemudian meminta siswa Untuk mengikuti langkah-langkah tersebut Yang mana disini dibahas Teori belajar behavioristik Menekankan pada pengamatan Dan tindakan yang terlihat Dalam mengajar Tata cara sholat Melakukan demonstrasi Langkah demi langkah Dan meminta siswa Untuk mengikuti langkah-langkah tersebut Adalah pendekatan yang sesuai Dengan prinsip-prinsip Pendekatan behavioristik Nah Kita akan lanjutkan pada soal berikutnya Dan ini jawabannya adalah Yang C Mungkin ada tambahan Silahkan ditambahkan di kolom komentar Nah Anda sedang mengajar pelajaran Tentang adab makan dalam Islam Kepada siswa Anda Bagaimana Anda akan menerapkan Prinsip-prinsip teori belajar Behavioristik dalam pembelajaran ini Nah Yang A Anda akan memberikan tugas tulis Tentang adab makan Dan mengharapkan siswa Untuk menulis definisi Dan aturan-aturan terkait Yang B Anda akan memberikan ceramah panjang Tentang adab makan Dan mengharapkan Siswa untuk mengingat Semua informasi yang diberikan Kemudian Anda akan mengadakan sesi diskusi Kelompok Dimana siswa-siswa dapat Berpartisipasi aktif Dalam berbicara tentang adab makan Dan menyebutkan aturan-aturannya Yang D Anda akan memberikan tugas Membaca buku teks Tentang adab makan Sebagai tugas di luar kelas Dan jawabannya Untuk soal ini adalah Yang C Anda akan mengadakan sesi diskusi Kelompok Dimana siswa-siswa dapat Berpartisipasi aktif Dalam berbicara tentang adab makan Dan menyebutkan aturan-aturannya Yang mana disini Untuk teori belajar Behavioristik Menekankan pada pengamatan Dan tindakan yang terlihat Nah mengadakan sesi diskusi Kelompok Dimana siswa dapat Berpartisipasi aktif Dalam berbicara Tentang adab makan Dan menyebutkan aturan-aturannya Memungkinkan mereka Untuk terlibat secara langsung Dan menerapkan konsep Adab makan Dalam situasi nyata Jadi cukup jelas ya teman-teman Disini Jawabannya adalah yang C Mungkin ada tambahan dari teman-teman Boleh silakan ditambahkan Di kolom komentar Kita lanjutkan pada soal berikutnya Nah Seorang siswa mengalami kesulitan Dalam memahami konsep zakat Dalam Islam Bagaimana Anda akan menerapkan Prinsip-prinsip teori Belajar behavioristik Untuk membantu siswa ini Yang pertama adalah Anda akan memberikan hukuman Kepada siswa Jika dia tidak dapat Mengingat definisi zakat Kemudian yang B Anda akan memberikan tugas Yang lebih sulit Kepada siswa Agar dia terdorong Untuk belajar lebih keras Kemudian Anda akan melakukan demonstrasi Konsep zakat secara praktis Menunjukkan bagaimana Menghitungnya Dan meminta siswa Untuk mengikuti langkah-langkah tersebut Kemudian Yang D Anda akan mengabaikan Siswa tersebut Karena kesulitan Dalam memahami konsep zakat Nah kita lihat ya teman-teman Disini Untuk jawabannya adalah yang C Yang mana Anda akan melakukan demonstrasi Konsep zakat secara praktis Menunjukkan bagaimana Menghitungnya Dan meminta siswa Untuk mengikuti langkah-langkah tersebut Yang mana disini Teori belajar behavioristik Menekankan pada pengamatan Dan tindakan yang terlihat Nah dalam mengajar konsep zakat Melakukan demonstrasi praktis Dan meminta siswa Untuk mengikuti langkah-langkah tersebut Akan membantu siswa memahami Dan menerapkan konsep zakat Dengan lebih baik Sesuai prinsip-prinsip Behavioristik Jadi cukup jelas disini Jawabannya adalah yang C Kita lanjutkan pada soal berikutnya Seorang guru agama Islam Memutuskan untuk menerapkan pendekatan humanisme Dalam mengajar pelajarannya Salah satu langkah yang dia ambil Adalah menghargai dan memahami perspektif setiap siswa Tentang agama Islam Bagaimana guru tersebut dapat melaksanakan langkah ini Yang A, memberikan penilaian berdasarkan pandangan pribadi siswa Kemudian yang B, mendiskusikan perbedaan pandangan agama Islam dengan siswa Kemudian yang C, mendorong siswa berbagi pandangan mereka Dan menghormati perbedaan Yang D, menyuruh siswa untuk hanya menerima pandangan guru Nah, jawaban dari soal ini adalah Yaitu yang C Mendorong siswa berbagi pandangan mereka Dan menghormati perbedaan Yang mana Di sini, guru yang menerapkan pendekatan humanisme Akan menciptakan lingkungan yang inklusif Nah, mendengarkan pandangan siswa Dan menghormati perbedaan Jadi, pilihan yang C adalah langkah yang paling sesuai Dalam konteks ini Ya, jika ada tambahan Silahkan ditambahkan di kolom komentar ya Kita akan lanjutkan Nah, seorang siswa dalam pelajaran agama Islam merasa kesulitan memahami konsep-konsep tertentu Guru ingin membantu siswa ini menggunakan pendekatan humanisme Apa yang sebaiknya dilakukan oleh guru dalam situasi ini? Yang A, memberikan penilaian yang rendah kepada siswa untuk mendorongnya belajar lebih keras Kemudian, yang B, menerapkan metode pengajar yang lebih struktural Yang C, mendorong siswa untuk mengemukakan pertanyaan dan pemikirannya sendiri Yang D, memberikan jawaban langsung tanpa meminta siswa berpikir lebih lanjut Dan jawaban dari soal ini adalah yang C Yaitu mendorong siswa untuk mengemukakan pertanyaan dan pemikirannya sendiri Yang mana dalam pendekatan humanisme Guru akan mendorong siswa untuk mengemukakan pertanyaan dan pemikiran mereka sendiri Nah, ini membantu siswa untuk berpikir kritis dan aktif dalam proses pembelajaran Nah, pilihan yang C itu adalah pilihan yang laka yang sesuai Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya Dan mungkin kecepatan atau bagaimana teman-teman bisa mempause videonya ya Untuk lebih dalam memahami setiap soal yang saya bahas Kita lanjutkan Seorang guru agama Islam ingin mengajarkan nilai-nilai keadilan dalam Islam Kepada siswanya Bagaimana guru tersebut dapat menggunakan pendekatan humanisme untuk mengajar nilai-nilai ini Nah, yang A, menyampaikan nilai-nilai keadilan secara teoritis tanpa melibatkan siswa Kemudian yang B, menggunakan cerita dan contoh konkret untuk memahamkan nilai-nilai keadilan Kemudian yang C, memberikan tugas kepada siswa untuk hanya membaca tentang nilai-nilai keadilan Kemudian yang D, menyuruh siswa untuk menghafal nilai-nilai keadilan Nah, kita lihat disini jawabannya Jawabannya adalah yang B, yaitu Menggunakan cerita dan contoh konkret untuk memahamkan nilai-nilai keadilan Yang mana pembahasan humanisme mendorong penggunaan cerita dan contoh konkret Untuk membantu siswa memahami nilai-nilai keadilan dengan lebih baik Jadi, pilihan B adalah langkah yang sesuai dalam mengajarkan nilai-nilai keadilan dalam konteks ini Jika ada tambahan dari teman-teman, silakan ditambahkan di kolom komentar Kita lanjutkan Nah, seorang guru agama Islam ingin mengajarkan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW kepada siswanya Menggunakan pendekatan Brunner Bagaimana guru tersebut dapat menyelesaikan ini? Yang A, menyampaikan cerita tentang perjuangan Nabi Muhammad SAW tanpa melibatkan siswa Kemudian yang B, menggunakan multimedia untuk memperlihatkan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW Kemudian yang C, memberikan tugas kepada siswa untuk membaca buku teks tentang sejarah Nabi Muhammad SAW Kemudian yang D, mengajak siswa untuk berperan dalam drama yang menggambarkan perjuangan Nabi Muhammad SAW Jadi, di sini jawabannya adalah yang D Yaitu, kita mengajak siswa untuk berperan dalam drama yang menggambarkan perjuangan Nabi Muhammad SAW Yang mana dalam pendekatan Brunner menekankan pentingnya pengalaman langsung dalam pembelajaran Mengajak siswa untuk berperan dalam drama yang menggambarkan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW Dapat membantu siswa untuk lebih mendalam memahami dan menghargai sejarah tersebut Nah, kira-kira seperti itu teman-teman Mungkin ada tambahan, silakan ditambahkan di kolom komentar Nah, mungkin hanya itu saja teman-teman pembahasan soal pada kesempatan kali ini Kita akan sambung kembali pada video-video selanjutnya Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini Mungkin hanya itu saja dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf Akhir kata, wabillahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa kembali di video-video saya selanjutnya Terima kasih telah menonton